Rekaman CCTV yang tidak diketahui dari mana asalnya Memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari dari kejaran seorang pria Tampak pria tersebut mengejar hingga wanita tersebut masuk ke dalam lift Bila kalian amati, wanita itu melakukan perlawanan kepada pria tersebut Akibat tindakannya itu, laki-laki itu pun membanting dengan keras wanita itu sehingga membentur bagian sisi dalam lift Tidak berlangsung lama, pria biadab itu pun membawa wanita malang ini dengan paksa keluar lift Walaupun wanita itu sempat melawan dari paksaan laki-laki biadab itu Tapi apa daya tenaga pria biadab itu lebih besar daripada wanita tersebut Dan video rekaman CCTV pun beralih memperlihatkan sisi depan dari bangunan tersebut Tidak menjelang lama terlihat seseorang yang terjatuh menghantam trotoar jalan Bahwasannya yang terjatuh itu adalah wanita tersebut Bila kita urutkan kejadian tersebut, sebelum wanita itu terjatuh Di salah satu rekaman CCTV nampak pria tersebut membawa wanita itu ke dalam lift Dengan keadaan sudah tidak sadarkan diri Bahkan bisa saja sudah meninggal Babang amatir berpendapat bahwa wanita itu sudah meninggal sebelum kejadian terjatuh itu Dengan bukti rekaman CCTV ini Dan si pria memalsukan kematian wanita itu dengan menjatuhkannya Seolah-olah wanita itu mati dengan cara bunuh diri melompat dari lantai atas Tapi itu hanya opini babang amatir Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Jeritan wanita di malam hari Warga Amerika Serikat dikagetkan dengan jeritan wanita di malam hari Suara itu terdengar jelas sekali Didengar dari suaranya Seakan-akan sedang terjadi tindak kekerasan yang dialaminya Salah-olah wanita terdengar jelas Suara semakin terdengar jelas Sesaat mobil putih ini lewat di salah satu rumah warga Seakan-akan wanita itu berteriak dari dalam mobil tersebut Tindak kekerasan kah atau KDRT kah Tetap masih menjadi misteri Karena tidak ada klarifikasi mengenai rekaman CCTV ini Tindak kejahatan memang semakin banyak di masa pandemi ini Dikarenakan ekonomi menurun Sedikitnya lapangan pekerjaan Karena hal tersebut Hendaknya kita harus lebih waspada Dengan cara meningkatkan sistem keamanan di rumah kita Maupun di lingkungan tempat kita tinggal Sedikitnya dengan memasang kamera CCTV Seperti yang terjadi dalam video kali ini Bahwasannya kamera CCTV di suatu rumah Merekam suatu kejadian mengerikan Tak perlu basa-basi langsung kita lihat videonya Drain Wanita memang rentan menjadi korban tindak kekerasan Karena itu Untuk para kaum hawa Hendaknya kalian harus waspada Jaga pergaulan kalian Dan yang terpenting subscribe channel Sidik Amatir Dan share video ini agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!